Disini kita lanjut ke hotel yuk Enak ya Sarah Kamu bahagia hidup dengan anak yang cantik dan suami yang nyaris sempurna Sementara aku kehilangan orang tuaku gara-gara keluarga kamu Kisah dimulai dengan diperlihatkan seorang babysitter bernama Yanti Yang iri akan kebahagiaan majikannya yaitu David dan Sarah Serta anaknya yang bernama Naya Diketahui Yanti merasa terenggut kebahagiaannya gara-gara keluarga Sarah Yang waktu itu ditolong oleh keluarganya saat terjadi kebakaran Sehingga menyebabkan orang tuanya Yanti meninggal dunia Dalam pikiran Yanti terlintas balas dendam untuk merebut kebahagiaannya kembali Dengan merebut David dari Sarah Ini kesempatan bagus mendekati mas David tanpa gangguan Pada suatu malam Yanti pun mulai menjalankan aksinya Waktu itu Yanti memasuki kamarnya David dan langsung tiduran dengan memakai piamanya Sarah Dengan begitu Yanti beranggapan dapat memancing singkong bakarnya David Dan tidak menolaknya untuk diajak tutupakan Tak lama kemudian David pulang dan benar saja waktu itu David langsung memeluk Yanti Karena dia mengira kalau yang tiduran tersebut adalah istrinya Dan setelah tahu kalau yang dipeluk tersebut adalah Yanti David pun langsung ngejat dan memarahi Yanti Karena perbuatan tersebut tidak sopan Dan yang lebih gawatnya lagi Sarah datang sehingga membuat David dan Yanti panik Gak mau ketahuan sama Sarah dengan gerak cepat David menyembunyikan Yanti di belakang pintu Dan mengelihkan perhatian dengan langsung memeluk Sarah Kalau dia kangen banget ingin tutupakan Setelah merasa aman Yanti pun disuruh untuk segera keluar dari kamarnya Selamat bosku selamat Gagal dengan rencana yang pertama Yanti coba kembali deketin David saat pulang dari sekolahnya Naya Waktu itu David lagi teleponan sama Sarah sehingga membuat Yanti emosi dan cemburu Yanti pun kemudian berbuat nekat ngawur gencai aqua kepada David Sehingga membuat celana dia basah kuyuk Dengan cepat Yanti pun coba bersihin air tersebut Dan tangannya hampir menyentuh singkong bakarnya Melihat kelakuan Yanti yang mulai aneh-aneh David pun memarahinya Karena selalu gagal dengan cara polos Yanti akhirnya meminta bantuan sama seorang Mbah Dukun Untuk menundukan David supaya dia suka padanya Yanti kemudian diberi sebuah minyak nyong-nyong untuk digunakan ketika mendekati target Dijamin orang tersebut bakal kapten peongan Dan selain itu juga Yanti dikasih syarat sama Simbah Dukun Untuk puasa muti selama 40 hari Dan jika melanggarnya tanggung sendiri akibatnya Setelah pulang dari rumah Simbah Dukun Tak sengaja keberadaan Yanti diketahui oleh Ibu Tuti Dan memberitahukannya sama warga yang lain Yanti kemudian melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Simbah Dukun Dan benar saja David langsung berubah drastis Dia mulai tertarik dengannya bahkan sampai bertengkar dengan Sarah Biar tambah joss lagi besoknya Yanti kembali memberikan kopi yang sudah dikasih mantra jalan goyang dan semar mesem Dan David pun langsung suka padanya Melihat semua itu Yanti pun tak menyanyiakan kesempatan tersebut Dia langsung mengajak David untuk ngamar dan akhirnya terjadilah pengecerotan Mantap yan Kamu menang luar biasa yan Empotmu indel banget yan Mas nyos Jolos Jolos Lagi Masih ketagihan dengan empotnya Yanti David kemudian mengajak Yanti kembali untuk melakukan pengecerotan di hotel aja Biar bebas dan tidak ada yang mengganggunya Sini kita lanjut ke hotel ya Dan akhirnya kembali terjadi pengecerotan Namun pengecerotan kali ini Yanti merekamnya dengan tujuan foto atau videonya Untuk diberikan pada Sarah Dengan begitu mereka akan cerai dan David jadi milik Yanti seutuhnya Yanti kemudian mengirimkan foto tersebut kepada Sarah dengan menggunakan HPnya David Sehingga membuat Sarah emosi karena David sudah selingkuh di belakangnya Sesampainya di rumah David langsung diintrograsi sama Sarah tentang kebenaran foto tersebut Namun David mengelaknya dan meyakinkan Sarah kalau dia tidak pernah selingkuh Pada suatu malam setelah pulang kerja Sarah merasa heran dengan maksudnya Yanti Karena dia menyuruh Naya untuk memanggilnya Mama Manggil Mbak Yanti Mama Atau jaman-jaman Yanti adalah selingkuh yang dapit dia Untuk meyakinkan kecurigaan tersebut Sarah kemudian masuk kamar Yanti untuk mencari barang bukti Sebelum dia melabraknya Dan betapa kagetnya Sarah karena dia menemukan foto David di dalam sebuah kotak di kamarnya Yanti Sehingga membuatnya naik pitam Kecurigaan Sarah semakin yakin karena dia memerogoki Yanti yang menyambut David begitu mesra Bahkan sampai ngajak kamar segala Melihat semua itu Sarah langsung marah besar dan gambar mereka Sarah kemudian mengusir Yanti dari rumahnya Namun apa yang terjadi David justru membela Yanti dan mengusir Sarah dari rumahnya Setelah diusir Sarah kemudian pergi dan pingsan di jalanan Untung aja ada warga yang melihat dan menolongnya Singkat cerita karena Yanti merasa terganggu dengan keberadaan Sarah dan anaknya Dia kemudian nekat untuk mencelakakan mereka dengan menyiramkan air keras kepadanya Untung aja ada Jidan cepat menghalau air keras tersebut dengan payung Sehingga air keras tersebut malah balik mengenai Yanti Dan Yanti pun kesakitan Serta mukanya melepuh karena kepanasan Gak kuat menahan rasa panas di mukanya Yanti Kemudian langsung ambil air jeruk di kulkas dan meminumnya Namun setelah sadar Yanti kaget karena dia telah melanggar larangan dari Simbah Dukun Untuk puasa putih Dan dari situlah David mulai sadar dari pengaruh peletnya Yanti Tak lama kemudian para warga datang ngamuk untuk mengusir Yanti Karena dia sudah bikin kekacauan dan telah berbuat jahat terhadap Sarah Dan di akhir cerita David akhirnya minta maaf sama istrinya Dan Sarah pun memaafkannya Karena dia sadar kalau kejadian tersebut di luar kendali suaminya Sementara Yanti akhirnya meninggal dunia tertabrak mobil Dan kemudian keseturung listrik yang menimpanya Tamat dengan ending yang sangat membagongkan Selamat menikmati Selamat menikmati